Seorang pasien COVID-19 dimakamkan dengan proses protokol COVID-19 di tempat pemakaman umum Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Senin 9 November kemarin. Dengan demikian, total kematian akibat COVID-19 di Purwakarta menjadi 35 orang. Kasus kematian tersebut meningkat, cukup tajam dalam sepekan terakhir. Tercatat sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat COVID-19, di mana 4 orang di antaranya merupakan warga Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berbalik kondisi, dulu kan OTG yang paling besar, sekarang yang bergejala sedang berat, yang paling besar dirawat. Itu kan pada saat PCR kita tidak terlalu tinggi, tapi orang yang sakit tinggi, dia berobat mandiri, berobat ke rumah sakit, ke klinik, masuk ke disweb, dia positif. Sementara itu, total penderita COVID-19 di Purwakarta sebanyak 748 kasus. Per hari Senin, tanggal 9 November 2020 kemarin, dengan 35 orang meninggal dunia, 488 orang dinyatakan sembuh, dan 227 orang masih dinyatakan positif. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.